Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya berada di depan taman ganjaran arah dari Mojosari menuju Brigand. Akan mengajak teman-teman melihat suasana terkini kafe yang pernah hits di Trawas dan sekarang sudah tutup permanen alias tidak beroperasional. Kafe apa? Teman-teman saksikan ya agar teman-teman tahu. Dan di saat tanpa sengaja mengunjungi tempat ini, tidak salah. Oke, kita review bareng-bareng. Let's go! Setelah taman ganjaran, jalannya langsung menurun. Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun rimnya. Sebagai tambahan referensi link dan lipuran teman-teman, saya sudah mereviewkan banyak tempat hits di daerah Trawas ini. Teman-teman bisa menontonnya di channel saya ini, di playlist tempat hits Trawas dan lebih komplit lagi, di wisata dan tempat Nongkrong Mojo Berto. Nah, di sebelah kanan ada Panda Gardenia. Di sana pernah saya reviewkan kafe dan kolam renangnya. Teman-teman bisa menontonnya. Link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Jalan langsung menanjak. Jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, terutama mesin. Di sebelah kiri ada pertikaan, ini menuju wisata sumber kempok. Update terbarunya sudah saya reviewkan buat teman-teman. Untuk menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Selain daerah Trawas, di daerah Mojo Berto, saya mereviewkan juga Ngelangkung Gondang, juga Pacet. Teman-teman bisa menonton playlist yang sudah saya sertakan di deskripsi, yaitu playlist wisata dan tempat Nongkrong Mojo Berto. Di depan, di sebelah kiri ada sebuah pertikaan. Dan di atas juga ada petunjuk arah, yaitu Lereng Asri. Jadi kalau kita belok ke kiri ini, menuju Lereng Asri. Update terbarunya juga sama, sudah saya sertakan link untuk menontonnya di deskripsi video ini. Tetapi kita masih lanjut terus, karena kafe yang kita bahas hari ini bukan Lereng Asri. Selain daerah Mojo Berto, saya juga mereviewkan daerah Situarjo, Gresik, Jombang, Surabaya, Batu, Malang, Pasuruan, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa menontonnya di masing-masing playlist di channel ini. Nah, di depan ini ada sebuah pertikaan kalau kita belok ke kiri. Ini menuju Grand Witch Hotel, dan juga bisa menuju Jungle Cafe dan Jungle Camp. Masing-masing kedua tempat tersebut sudah pernah saya reviewkan buat teman-teman, bahkan update terbarunya. Untuk menontonnya, link juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Di depan ada sebuah pertikaan, kalau kita belok ke kanan dan jalan yang langsung menanjak ini, bisa menuju Kopi Sun Turyutrawas. Juga sama, pernah saya reviewkan buat teman-teman. Di sebelah kiri ada Jaden Hotel atau Katarina's Kitchen. Katarina's Kitchen pernah saya reviewkan bahkan update terbarunya. Teman-teman bisa menontonnya. Link juga sama, saya siapkan di deskripsi video ini. Bicara soal kafe yang kita tujuh, pernah saya review di bulan Februari tahun 2022, di mana beberapa hari baru buka kafe tersebut. Jadi dihitung belum ada setahun, dan ternyata sekarang bangunannya sudah mangkrak dan tidak beroperasional. Barusan di sebelah kiri kita melewati Ramen Hill, itu pernah saya reviewkan buat teman-teman. Dan terlihat ini hari Kamis tetapi buka. Jadi dulu itu bukanya hanya hari Sabtu, Minggu, dan Jumat, Tiga hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi sekarang hari Kamis buka. Artinya Ramen Hill mulai buka setiap hari. Di depan ada Gapura di kanan dan kiri. Ini adalah perbatasan trawas dan perigen. Di mana setelah Gapura pas ini, kita lanjut belok ke kiri. Jadi kafe yang kita tujuh dan kita bahas tutup permanen ini adalah kafe Daun Gedang. Jadi lokasinya berada di sebelah kanan jalan ya. Nah itu dia lokasinya. Sudah kelihatan di sebelah kanan jalan. Jadi terlihat bangunan-bangunan aksesoris di sekitaran kafe Daun Gedang sudah dibongkar total. Jadi tempat ini sudah resmi tutup permanen. Oke demikian review hari ini. Kafe Daun Gedang sudah tutup permanen. Apabila bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.